Hai ini posisi kita lagi di tol dalam kota ya Oke guys jadi hari ini Senin 2017 Oktober 2022 disini saya mau update kondisi lalu lintas di kota ya tol kota jadi rata-rata kebanyakan yang di jalur-jalur apa ini udah masuk jalan tol ini di jam sekarang ya jam tiga ini rata-rata kendaraan-kendaraan yang berpelat benar termasuk di depan saya kenapa karena sudah memulai waspada kondisi genap ganjil hahaha oke ini ada yang di atas juga ya di atas ada yang dibawah juga oke oke guys ini yang di samping oke 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 kita pelan-pelan pelan-pelan karena saya sambil nyetir mohon maaf oke guys selamat siang ya berjumpa lagi di video kali ini dari saya ya ini adalah hari pernya apa saya mau ngajak kepada apa ngajak teman-teman ya sharing saya mau sharing kepada teman-teman supaya semoga semoga dapat menghibur teman-teman oke guys jadi tadi pagi saya mau cerita sedikit ini ya tadi pagi saya dari rumah di daerah cekarang ya jadi kebetulan kebetulan ya hari ini itu saya baru jadi akun aplikasi lalamof ya ketika tadi pagi saya memulai orderan apa mencak apa ngantar istri dulu ngantar istri dulu kerja baru saya jalan di Jababeka saya start kerja itu hari ini tuh di Jababeka nah ini hari pertama saya di kerja di lalamof nah ini hari pertama saya di kerja di lalamof menurut saya evaluasi saya cuma dua hari saya bawa ya tadi pagi dari apa namanya dari Jababeka saya antar barang ke janji jiwa Senen kena Rp236.000 itu kotor ya belum belum ininya belum termasuk potongan ya lumayan lah tapi tadi itu sekitar sekitar Rp188.000 sekian-sekian nah eee kan sebelumnya saya di bulumbat jadi ini hari pertama saya eee mandiri ya mandiri heheheheh mandiri nah coba bertempur dengan sendiri dengan kendaraan sendiri juga jadi evaluasi ya evaluasi lah istilahnya karena saya ini mau menuju Bekasi karena takutnya ini pelat saya kan genap jadi takutnya saya nyantol dimana-mana udah baru bisa berpulang jam 10 guys heheheheh kan ngeri ya mending nanti aku coba cari peluang potensi peluang yang ada di Bekasi seputar Bekasi ke Karawang pun ataupun ke Bawa Kartang kan masih enak tapi ya saya tidak mau tidak mau forsir hari ini full tenaga saya karena besok bisa saya main full di full full di Jakarta nah jadi gitu guys jadi evaluasi kembali tadi ke utopia evaluasi hari ini itu ya lumayan bagus saya dapat dari Jawa BK ke Senen baru dari Senen ke Serengseng Jakarta Barat itu kena tujuh enam puluh delapan ribu tujuh puluh ribu lah jadi tadi orangnya kasih itol tiga belas ribu sama perkir jadi kena lapan puluh satu dikasih apa penumpang tadi apa penerima barang tadi bayarnya sepuluh lima ribu nah berarti batoknya sekian lah sepuluh ribu atau berapa lah enggak lah hahaha jadi apapun pekerjaan ya kembali ke kita harus bersyukur dalam artian rezeki itu sudah ditentukan oleh yang maha besar yang maha kuasa yang diatas ya jadi selalu bersyukur sebenarnya hari ini itu aku gak kepikiran mau nari apa namanya alamok cuman karena udah jadi akunnya ya udah saya aktifin aja eh mas orderan lumayan cuman dari sisi waktu tadi memang saya dapat orderan itu sekitar jam 9 jam 9 kurang lah ya karena habis antar istri tadi kan jam 8 lewat 10 lah ya 10 terus dapat orderan muter dikit dapat orderan dalam off ke seneng nah jadi gitu teman-teman ya perjalanan saya hari ini eh buat teman-teman yang di luar sana atau para penonton saya kita ya eh kondisi saat ini memang kondisi yang sulit tapi ya mau tidak mau kita kebiak karena kita butuh makan karena kita butuh list apa pengeluaran nanti akhir bulan listrik air wifi nah setoran harian di rumah hahaha terhati enggak enggak apa namanya eh enggak hidup apa enggak ngebul dapur kata orang-orang jaman dulu hahaha jadi gitu guys ya mudah-mudahan besok saya mau tidak terlalu forsir hari ini mudah-mudahan besok bisa bagus karena sebenarnya tadi di aplikasi lala move itu aduh penyempat banyak orderan masuk tapi ya itu dia saya memperkirakan waktu memperkira waktu karena kan tanggal ganjil guys 17 kalau tanggal kena wajar sampai malam hahaha tapi enggak apa-apa save waktu yang penting hari ini kita dapat buat persiapan besok untuk jalan besok dan apa namanya ya kalau ada nanti di Bekasi yang untuk seputar Bekasi yang penting jangan arah Jakarta aja kalau arah Jakarta wah enggak mau aku karena kita dibatasi oleh tanggal ganjil oke guys demikian saja update dari saya ini saya sudah masuk jalur Cikampe ya Cikampe ya jadi ini masih lurus ya ini jago rawit sebelah kanan saya dan Cikampe ini buat tunjukin ya tunjukin dulu teman-teman ya 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 oke ini ya teman-teman enggak ini ya sorry nah tuh udah mulai udah lancar perjalanan ke Bekasi ya ya mudah-mudahan ini sudah di pintu tol masuk Cawang pintu tol keluar Cawang ya masuk Bekasi nanti di depan kita itu pintu tol Jatiwaringin penuh gede baru Bekasi Barat baru Bekasi Timur oke guys ya pesan saya buat teman-teman driver di luar sana yang sedang jalan yang sedang aktivitas terus semangat ya dan nikmati aktivitas anda hari ini dan saya mendoakan teman-teman semoga sehat selalu ya dan aktivitasnya tanpa kendala utamakan 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 kesehatan ya jangan terlalu diporsir untuk kerjaan ya oke ya teman-teman itu saja pesan dari saya sampai ketemu di video selanjutnya di video ini di channel ini di Arlin channel dan saya akan mengupdate informasi-informasi terbaru buat teman-teman semua sampai ketemu di video selanjutnya salam sehat dan jangan lupa selalu bersyukur ya salam kenal teman-teman teman-teman bila ada pertanyaan yang mau tanya-tanya dari sharing yang saya sampaikan tadi silahkan di komen di kolom komentar ya jika ada jika ada waktu pasti saya biasanya saya jawab dengan video ya jadi itu saja dari saya terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya dadah oke yang udah terlalu gede terima kasih